Ya ini untuk pakannya ya Pakannya dengan berat seperti ini kondisinya Setelah beberapa menit Beberapa menit sudah dimakan Untuk ikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat datang lagi di channel youtube Puta Gurameh ya Selamat beraktifitas Ya di video kali ini Saya akan memberikan pakan ikan gurameh Dengan menggunakan dadaungan ya Jadi ini ya Ini tadi ya pagi ya Disini pagi Ini tadi saya sudah kasih pelet kepada ikan ya Jadi ikan ini sudah saya kasih pelet Ini saya akan menambahkan Dadaunan Agar nanti Bisa lebih sehat ya Dan saya akan mencari Daun cinti ya Yang disana itu Itu saya akan mencarinya Nanti saya akan kasihkan ke ikan Yang ini sama yang Satunya itu Ya simak videonya baik-baik ya Tonton sampai habis Yang belum subscribe ya Segera tekan tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan informasi Seputera ikan gurameh Nah simak videonya baik-baik ya Saya kira Untuk daun cintinya ini ya Ini sangat berguna pada ikan ya Ini pemberian pakannya Setelah pelet ya Dan peletnya dikurangin Untuk pemberian pakannya Setelah itu nanti kita Tambahkan daun cintinya ini Ini saya akan memberikan Pada ikan nanti ya Ini lumayan Banyak ya Ini yang bagian sini ya Yang bagian sana juga ada Nanti saya akan mencari Disana ya Disana nanti saya akan mencari Daun cintinya Dan sebelumnya kita akan Mengambil sapitnya ya Atau untuk memotongnya nanti Seperti biasa Kita menggunakan sapit Sapit zaman now Ini alat Untuk membacok-bacokkan ya Ya caranya nanti kita Potong ya Bentar untuk yang ini Kemarin Posisinya salah untuk Kita harus potong dari sininya ya Ini batangnya ini kita sisikan dulu Kita cari yang sebelah sana Kita cari yang sebelah sana saja Jadi gini untuk Pemberian pakan ikan gurama itu Ada daun ana Lebih banyak juga gak masalah ya Lebih bagus Nah ini Ini kemarin Daun ketelanya ya Jadi gini Ada yang komentar Mas Kok ikan saya Untuk daun ketelanya gak mau makan Itu gimana Jadi untuk daun ketela ini Memang beda ya Kalau ikan gurama itu Untuk daun ketela harus Ikannya benar-benar Belum kenyang ya Kalau sudah kenyang itu Ikan gak mau makan Biasanya seperti itu Nah ini kan Dari kemarin Baru sisa segitu ya Soalnya Gak tahu kenapa Untuk daun ketela itu Seperti itu Tapi kalau daun senti Mungkin Merasakan enak Atau gimana ya Ya ini ya Cara motongnya nanti Kita potong dari sini ya Kita potong Terus ini nanti Kita ambil daunnya ini Lalu yang ini Nanti kita buang saja ya Kita ambil Batang yang paling bawah Kita ambil Batang yang paling bawah Ini untuk Mencarinya dengan Banyak juga Tidak bermasalah Tapi ini saya Tidak terlalu banyak juga Karena buat stok Setiap hari ya Bestok setiap hari Jadi tidak perlu Banyak-banyak Yang penting Setiap hari Dikasih di daun Ya ini kita potong ya Yang ini nanti Ya ini sudah kita potong Ini cukup ya Nanti bisa tambahkan sedikit Nanti yang buat Kolam yang Besar ini Tapi ikannya masih kecil Nanti kita berikan Dua saja Ini ikannya Berukuran tiga jari ya Tiga jari Ini usia tiga bulan Usia tiga bulan Sudah tiga jari Lebih Bahkan ada yang Satu rokok ya Ukuran rokok ya Kita langsung Kekasihkan ikan saja ya Oh iya yang ini kita potong Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah ya Tidak masalah ya Tidak masalah ya Untuk lokasinya ini Sangat memprihatinkan ya Jalanya sangat memprihatinkan Belum direhat ya Kita langsung Kasihkan ikan Ini belum langsung Dimakan ya Harus menunggu Beberapa menit Kalau untuk Dedaunan itu Untuk yang kolam satunya Ya kondisi ikannya Saat Makan ya Ini Setelah beberapa menit Mulai dipakan ya Mulai memakan Ikannya Untuk daunnya Dan untuk yang satunya Tadi Belum Belum kelihatan Untuk memakan Soalnya Tadi tidak Saya kasih pelet Jadi langsung Dimakan Untuk yang ikan ini Atau kondisinya Ikan Masih Besar ya Sudah besar Jadi untuk Pakannya langsung Dilahat Kalau untuk yang Ini Belum Belum naik ya Soalnya tadi Sudah saya kasih Pakan pelet Jadi untuk Naiknya mungkin Agak siangan ya Jadi intinya Gini ya Untuk pemberian Pakan Dedaunan itu Peletnya Jangan terlalu banyak ya Kita kurangi Jadi untuk Porsinya Kita beri separuh ya Seperti biasanya Terus kita tambahkan Dedaunan Nah Dedaunan ini Itu Baiknya ya Setelah peletnya Kalau tidak gitu Nanti kita kasihkan Ke sore hari Sore hari Setelah maghrib Itu kita kasihkan Jadi untuk Pakan Malamnya ya Istilahnya Buat Makan Makanan kecil ya Untuk Seperti itu ya Ya mungkin itu dulu Untuk informasi Dari saya ya Itu tadi Pemberian pakan Pada ikan gurameh Dengan menggunakan Dedaunan Ya Kameranya Ya Dengan menggunakan Dedaunan Ya intinya Pada video ini Adalah cara Memberikan pakan Ikan gurameh Dengan Dedaunan Dedaunan Daun cinti ya Untuk daun ketelanya Sudah Saya buat video Kemarin Nanti Untuk memperjelasnya Nanti bisa tonton Dan saya akan Buat video lagi Untuk Pemberian pakan Dengan daun ketela Ya intinya Sama ya Intinya sama Untuk Pemberian pakan Ikan itu Jadi untuk Daunnya Nanti lebih banyak Juga lebih baik Tetapi untuk Porsinya Pelet Kita kurangin ya Jadi intinya gitu Ya Tonton video Selanjutnya Dan tonton video Yang sudah-sudah ya Untuk Bagi pemula Ini cocok Untuk Kalian ya Untuk Kalian Untuk bagi pemula Untuk Budidaya Jadi gini Untuk saya Juga Saya pribadi Adalah Pembudidaya Awal ya Belum lama juga Dan ini Masih belajar juga Nanti kita dapat Sharing Di komentar Di bawah ya Bisa berkomentar Di bawah Nanti kita Sharing Masalah Budidaya Ikan Kurameh Ya Sementara itu dulu Untuk informasi saya Ya Terima kasih banyak Sudah menonton Dari awal Sampai akhir Ya Maaf Untuk videonya Kurang bagus Dan Maaf Untuk Perkanan Kurang bagus Kurang detail Nanti bisa kita bahas Video selanjutnya Ya Mungkin Sekian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video